Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di Moli botol kemasan 1 liter Rp19.667, dan minyak goreng curah Rp13.500 per kilo. Komoditas daging sapi murni harganya tetap di Rp113.333 per kilo, daging ayam broiler Rp36.000 per kilo, dan daging ayam kampung Rp68.333 per kilo. Telur ayam ras masih di Rp27.000 per kilo, dan telur ayam kampung juga bertahan di harga Rp39.333 per kilo. Bagi masyarakat yang menyukai susu kental manis, harganya tetap stabil di Rp11.967, jagung pipilan kering Rp5.500 per kilo, tepung terigu Rp8.833 per kilo, kacang kedelai impor Rp14.000 per kilo, bawang merah Rp30.667 per kilo, bawang putih Rp20.000 per kilo. Ikan asin teri juga harganya tidak berubah di Rp81.667 per kilo, kacang hijau Rp20.333 per kilo, kacang tanah Rp26.000 per kilo, dan ketela pohon Rp4.333 per kilo. Komoditas sayur mayur di Tuban juga stabil, misalnya kol kubis Rp8.667 per kilo, wortel Rp11.000 per kilo, kentang Rp14.333 per kilo, tomat Rp12.000 per kilo, dan buncis Rp13.667 per kilo. Ikan segar di Tuban juga harganya masih stabil, misalnya ikan bandeng Rp25.333 per kilo, ikan kembung Rp17.000 per kilo, ikan tunak Rp60.000 per kilo, ikan tongkol Rp28.667 per kilo, dan ikan cakalang Rp38.333 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 5 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.